Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kalato JK bertemu dengan pemimpin politik gerakan Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar pada Jumat 12 Juli 2024 waktu setempat lalu. Pertemuan JK dan Ismail Haniyeh berlangsung selama 2 jam. Diketahui, pertemuan keduanya membahas terkait kondisi terkini Palestina. Dalam kesempatan itu, JK juga menyampaikan harapannya ke pemimpin Hamas tersebut untuk segera berkonsiliasi dengan kelompok Fatah agar bersatu. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir mendampingi JK, yakni Dota Besar RI untuk Qatar di Tuan Hassan dan X-Men Kumham Hamid Alawuddin. Sebelumnya diketahui, Hamas disebut meminta JK membantu memediasi konflik di Palestina menyusul upaya genjatan senjata di jalur Gaza. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan JK dengan pejabat biropolitik sekaligus Wakil Kepala Urusan Internasional Hamad, Bassem Naim di Malaysia pada 6 Mei 2024 lalu. Diketahui, dalam pertemuan itu, Bassem Naim meminta JK memediasi kelompoknya dan Israel guna mengakhiri perang. Tak hanya itu, Naim juga membeberkan aksi pembantaian dan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Seperti diketahui, perang yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 lalu itu belum menemui titik terang sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Dan 12 RI Yusuf kala di Doha pada Jumat 12 Juli 2024 lalu. Tampak JK dan Ismail Haniyeh sama-sama mengenakan setelan jes warna hitam dan kemeja warna putih di dalamnya. Terlihat Ismail Haniyeh langsung menjepat tangan JK di depan pintu ruangan pertemuan keduanya. JK beserta rombongan Indonesia kemudian dipersilahkan memasuki ruangan pertemuan tersebut. Sebelumnya diketahui, JK juga menyampaikan bela sungkawa kepada bangsa Palestina yang menjadi korban selama konflik. Tak hanya itu, JK juga menegaskan sikap solidaritas serta dukungan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan. Dalam pertemuan itu, JK mengatakan kepada Ismail Haniyeh bahwa mata dunia sekarang tertuju ke Gaza. Semuanya prihatin dengan kondisi keamanan dan semua aspek kehidupan di Gaza. Dunia disebut JK tersentuh dan menyayangkan tragedi kemanusiaan tersebut. Selaku Ketua Palang Merah Indonesia, JK mengungkapkan betapa peliknya mendistribusikan bantuan ke Gaza akibat plukada Israel. Untuk menciptakan perbaikan kondisi di Palestina, Yusuf Kala menyarankan agar organisasi Hamas tetap harus menunjukkan persatuan dan kebersamaan dengan Al-Fatah. Begitu pula dengan hubungan internal Hamas sendiri. Tanpa kesatuan, aspirasi serta institusi, menurutnya hanya akan menambah pelik penyelesaian masalah Gaza. Selanjutnya, JK mengatakan bahwa kita semua harus membuat rencana kemanusiaan untuk Gaza. Seperti menyusun program berdasarkan skala prioritas, kemudian mengobati korban luka dan sakit, menyelamatkan wanita, orang tua, dan anak-anak sehingga tidak menambah jatuhnya korban perang. Namun, JK mengingatkan kepada Haniyeh, semua ini hanya bisa efektif manakala kekerasan bisa dihentikan lebih dulu. Jika kekerasan dapat dihentikan, maka rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza secara otomatis dapat dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Lebanon Selatan Sejak pecahanya perang antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023 lalu perbatasan Lebanon-Israel hampir setiap hari menjadi saksi baku tembak yakni antara tentara Israel dan kelompok militan di 10 Lebanon sekutu Hamas Sementara itu Israel juga diklaim mengalami kerugian di Gaza Hal itu lantaran banyaknya tentara Israel yang tewas dalam peperangan Atas situasi tersebut, Gaza mendorong Israel untuk memperpanjang wajib militer menjadi 36 bulan Pasukan Israel menderita kekurangan tenaga kerja setelah 10 bulan memerangi sayap bersenjata Hamas Brigade Hassam di Gaza Para menteri di Kabinet Kehamanan Israel memutuskan untuk memperpanjang wajib militer menjadi 36 bulan yakni dengan alasan kekurangan tenaga kerja yang disebabkan oleh kerugian yang diderita dalam perang di Gaza Keputusan tersebut akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah dan kemudian diajukan untuk legislasi keneza Perpanjangan menjadi 36 bulan ini akan berlangsung selama 8 tahun Setelah itu akan dikurangi menjadi 32 bulan lagi tergantung kondisi keamanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian live viral news kali ini saudara Jangan lupa download aplikasi TribuneX untuk informasi lebih lengkap di www.tribunex.com Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa!